Mau nanya gak ini jangan mulai mau nanya. Jangan marahin kan? Hah? Gak marahin ini cuman ini. Sahabatku, apakah kamu ingin bertanya kepada Habib? Silahkan. Nah itu gak kan kalau itu kan. Itu gak kan. Tenang kan iya. Silahkan bertanya. Kalau kita membiasakan diri berpikir dalam bertindak, sebelum bertindak kita berpikir dulu. Sebelum berbicara kita berpikir. Itu sangat bermanfaat sekali. Jadi semua yang keluar secara sadar. Sadar. Tapi itu kalau semua orang gitu Deddy Kogusir kayaknya gak ada konten. Klarifikasi. Klarifikasi, karena kan kontennya Om Deddy itu emang tempatnya klarifikasi. Takutnya tidak ada konten. Makanya dia laku karena banyak orang tidak sadar. Banyak orang tidak sadar. Jadi itu pertama sadar. Sadar dulu. Pertama sadar. Yang kedua, sering memandang orang dengan pandangan maklum. Orang lain berbuat kesalahan, itu maklum. Dia tidak tahu. Orang yang masih belum tahu ini seperti anak kita. Seperti anak kita sendiri. Jadi anak kita kalau berbuat salah kepada kita. Kita pasti maklum lah. Nah kalau bisa memposisikan diri kita dengan kesadaran seperti ini. Kita akan dengan mudah mengawal diri kita. Bukan kita dikendalikan oleh nafsu dan ego kita. Tapi kita nanti bisa mengendalikan nafsu dan ego kita. Dan marah itu salah satu tirai yang paling tebal antara seorang hamba dengan Tuhan. Tirainya tebal sama Tuhan. Tidak didekatin malaikat. Jadi kalau orang marah itu tadi kan. Dan bermatorat untuk badannya juga untuk akhiratnya. Untuk batinnya juga. Lahir batinnya. Lahir batinnya. Lu pernah cek kolesterol tinggi. Kolesterol darah tinggi. Darah. Darah tinggi. Jantung. Jangan, belum. Belum, belum. Belum, belum. Jangan, jangan. Sebelum sampai ke situ. Maksudnya jantung saya ada gitu. Anda, ada. Jangan sangkain saya bilang nggak ada. Bukan. Jantung ada. Ada kan jantung. Ada kan jantung. Ada, ada. Ada jantung gitu. Cuman nggak sakit. Nggak sakit. Sehat gitu. Alhamdulillah sekarang. Itu tadi untuk orang menahan marah. Untuk orang yang sudah terlanjur pecah marahnya. Nah. Gimana dong? Supaya dia segera padam. Nabi Muhammad SAW mengajarkan. Siapa yang marah dianjurkan merubah kondisinya. Jadi kalau dia marah dalam keadaan duduk. Diperintahkan berdiri. Supaya ingat. Karena banyak orang yang marah itu. Itu ya. Kemudian. Berwudu. Jalan. Tinggalkan tempat. Berwudu. Atau ketika dalam kondisi marah. Berhadapan dengan seseorang. Atau. Kalau di rumah. Umpamanya. Dengan istrinya. Atau. Dengan anaknya. Dalam kondisi marah itu. Orang sedang tidak sadar. Pasti akan melakukan hal-hal yang tidak. Baik. Tidak terkontrol. Kalau kita tahu. Kita dalam kondisi marah ini. Tidak terkontrol. Lebih baik. Pada saat marah. Keluar dulu. Tinggalkan tempat dulu. Tinggal. Nanti ketika sudah. Dingin. Baru kembali. Menjelaskan. Misalnya kita di. Kamar sama istri. Marah. Keluar kamar. Keluar. Ngopi dulu. Atau di rumah. Keluar ke depan. Keluar ya. Sayyidina Ali itu pernah. Dalam riwayat. Nabi Muhammad. Namanya juga manusia ya. Rumah tangga Nabi itu. Juga ada cek cok. Iya. Tapi Nabi menyelesaikan dengan baik. Jadi biasa. Kalau ada cek cok. Iya. Namanya manusia. Bukan malaikat. Harus bertahap juga. Orang latihan. Sabar. Itu bertahap. Tidak bisa seperti minum kapsul. Regen dari sini langsung jadi orang sabar. Bisa juga. Kalau proses itu juga dimaklumi. Proses itu. Kita ajak memandang anak kita. Pada waktu dia belajar berjalan. Jatuh. Kita maklumi dia. Nah. Apalagi Allah yang maha pengasih. Maha penyayang. Ketika kita berniat belajar bersabar. Kemudian di dalam proses itu. Pecah lagi marah kita. Tapi kita. Menyesali itu. Kemudian berusaha lagi. Sambil memohon kepada Allah. Itu Allah memandangnya dengan pandangan iba. Itu dihargai oleh Allah SWT proses tadi. Saya ceritakan tadi. Rasulullah waktu itu datang ke rumah putrinya Fatimah. Mendapati Fatimah sendiri dalam keadaan sedih. Nabi waktu itu. Punya keperluan dengan. Suami Fatimah ini. Yang bernama Ali bin Abi Talib. Menantunya ini ya. Kemudian bertanya. Dimana suamimu? Kata Fatimah. Kita tadi baru habis cekcok. Baru habis marahan gitu ya. Dimana suamimu sekarang? Kata Fatimah. Dia keluar. Biasanya kalau dia keluar dalam keadaan jiwanya tidak tenang. Dia pasti keluarnya yang dituju adalah masjid. Itu lihat itu. Keluarnya dia tidak ke tempat yang tidak baik. Jadi keluar pun ke tempat yang baik. Ketempat yang baik. Ketempat yang baik lah. Kalau kita dalam kondisi marah keluar. Ketempat teman yang tidak baik tambah marah kita. Tambah panah. Ini juga kadang suntuk marah. Keluarnya ke klub malam. Klub malam. Tidak menghilangkan masalah. Itu menambah masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Misalnya ke cafe, dia nggak. Kan kalo cafe cuma minum kopi. Lebih baik tetap ke? Lebih baik ke tempat yang baik lah. Kek regen ke sini. Atau ketempat teman yang bisa memberikan masukan yang positif. Nasihat yang baik. Tapi kadang teman yang justru... Iya. Makanya kita harus pandai-pandai... Mencari teman. Mencari teman. Pandai-pandai menyampaikan permasalahan kita. Ini orang bisa menyelesaikan atau tambah Menambah nanti Nah itu Saidna Ali pergi ke masjid Kemudian Nabi Muhammad SAW menyusulnya ke masjid Sampai disana didapati Saidna Ali sedang bertidur Dulu masjid kan alasnya Pasir ya Tidak ada lantai seperti sekarang Lalu Nabi membangunkan Saidna Ali Mengatakan Bangun hai orang yang ada tanahnya Sejak itu dijuluki Abu Turab Orang yang ada tanahnya di pipinya Itu karena dia tidur di masjid Saya juga pernah Kebetulan banget nih Kejadiannya hampir Kelar-kelar kan dari tadi Tapi Nah ini itu Namanya kan permasalahan manusia juga banyak Udah gitu saya baru kali ini ikut kajian Lama-lama Saya yang marah Ingat harus memaafkan Ini gak boleh Memaafkan dan berbuat baik Saya kasih Hand sanitizer Ini luar biasa berarti ya Dia udah berbuat kahi Terima kasih Tisu Tidur 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 ya Nah kalau Ini nih Saya keluar kamar Terus saya kesel sama diri sendiri Kenapa sih Saya gak bisa Ini istri itu nurut Segala macem Nah makanya Ketika Dalam kondisi marah itu Nabi kan memerintahkan Memindah kondisi tadi Termasuk keluar dari ruangan Itu kan Pada saat keluar dari ruangan Pertama kali kan pasti Masih Sisa amarah tadi Masih kuat Diam kan Biar dia berproses Biar hilang dulu Karena sudah meledak kan Sudah meledak Biar dia hilang dulu Nanti lama-lama kan Hilang Terus nanti kembali melihat istrinya Dengan wajah yang lain lagi Sudah dengan Ganti istri Adam Bukan lah Masa ganti istri Maaf maaf Saya tidak Nambah lagi Itu kok malah ganti Kalau buku nikah hilang Baru Dinyetak lagi Dinyetak lagi Dipercetakan Oh gitu ya Jadi kita keluar Jadi itu tidak apa-apa Itu prosesnya Itu proses manusiawi Sudah nih Sudah sebenarnya Cuman nih Tadi nih Lu Eh Mau nanya gak Jangan seakan-akan hidup Paling normal Gak mau nanya Kayak cuman ini Coba gimana Kalau misalkan kita denger Kesimpulan Yang udah di Dia denger Dia denger Dia mau nyoba Ini sabar gak Ini sih lagi ngetes Kesabarannya Mau nanya gak Ini jangan Jangan marahin Gak marahin Ini cuman Sahabatku Apakah kamu ingin bertanya Kepada Habib Silahkan Nah tunggakan Kalau itu kan Silahkan bertanya Jadi gini Bib Kan kalau marah-marah itu Kalau buat bilangin ke temen itu Masih gampang Tapi kalau Kalau buat bilangin ke orang tua sendiri tuh Rada susah ya Kayak orang tua itu marah-marah Kita udah bilangin Tapi malah kita malah dimarah-marahin lagi Itu gimana ya Bib Cara nanggepinnya Maksudnya Nah jadi ini Memberitahu orang tua yang marah-marah Orang tua yang marah-marah Dan posisi dia salah Jadi orang tuanya salah Kemudian marah-marah Terus dia sudah kasih tau nih Tapi tetap marah-marah Nah kalau ke temen kan gampang Nah kalau sama orang tua nih Gimana kan Kalau kita kan pahamnya Wah orang tua nih Kita harus Apa Menasehati itu Harus Pertama dengan hikmah Dan maw'idhah al-hasanah Hikmah itu Ilmu yang diliputi oleh Kebijaksanaan Jadi Dan maw'idhah al-hasanah Itu memilih kata-kata Yang tepat Yang bisa diterima oleh Orang yang mau kita nasihati tadi Juga Suasana yang tepat Menasehati itu Bukan sekedar Menyampaikan Kebaikan Kebaikan Menyampaikan dalil Misalnya Ada orang marah Kita bilang Eh marah itu gak bagus loh Lataktop Lataktop Atau marah itu Tidak bagus loh Kecuali kalau tadi Sahabat itu Memang dia minta Nasihat Lain ya Nabi mengatakan langsung Tapi ini ada orang marah Kemudian kita mengatakan Marah itu gak baik loh Orang yang marah itu bilang Saya juga sudah tahu Marah itu gak baik Semua orang kan tahu Marah gak baik Bagaimana caranya Supaya dia itu Sadar Tidak marah lagi Kalau kepada orang tua Memberi nasihat Orang tua itu Tidak boleh Berkesan menggurui Digurui oleh Anaknya sendiri Dia pasti akan tersinggung lah Sebagai orang tua Kemudian memilih Kata-kata Yang mudah diterima Oleh orang tua tadi Umpamanya Jangan menasehati Saat dia marah Biarkan dulu dia marah Selesai marahnya Selesai dulu Atau memilih Waktu lain Bisa menasehati Umpamanya Marah-marah itu Kata dokter Umpamanya Bisa Apa namanya Menjadikan Darah tinggi Supaya dia tahu Nanti kalau dia Sudah menyadari itu Masuk Ini di agama Juga gak boleh Makanya agama Melarang Itu agama Kalau melarang itu Pasti ada efeknya Di dalam kehidupan Di dalam kehidupan Secara lahir Ataupun batin Pasti ada efeknya Kalau sama sekali Tidak ada cara Buntu Paling tidak Berdoa Karena yang merubah Kondisi seseorang Yang membolak-balikkan hati Adalah Allah Kalau mentok Di ru'yah Mungkin Atau Ini bisa juga Kayak Muterin Dakwah Kenceng-kenceng Mengenai Dosa marah-marah Biar jadi dia Oh jadikan gitu Ini Tambah marah Tambah marah Ustaznya yang dimarahin Iya Mau marahin Bukan saya Ini mah Itu-gitu aja Kalau gak Bisa juga ya Kalau bukan Nyetanya-nyetanya pakai laptop Laptop lo yang diambil Yang dikasih Bip Yang tadi kan sempat ngomong tuh Katanya Ada marah-marah yang baik Oh iya Oh iya Dia pokoknya Kalau marah-marah suka Iya gitu Mau cari pembenaran Bukan Mau cari pembenaran Nah Sebetulnya Di dalam Al-Quran Allah itu juga marah Dan Allah itu Yang mahasabar Yang mahasantun Tapi pernah marah Tapi Allah marah Allah marah Marah terhadap orang-orang Yang berbuat keburukan Dan berbuat maksiat Marah itu Merupakan kecemburuan Di dalam hati Terhadap Orang-orang yang melanggar Hal-hal yang sudah ditentukan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pastilah Setiap orang Yang baik Pasti dia tidak akan suka Melihat keburukan Di muka bumi Harus timbul kemarahan Di dalam diri kita Ketika melihat Perbuatan mungkar Di depan kita Perbuatan buruk Di depan kita Harus ada sifat Di dalam diri kita ini Tidak suka Tidak suka sama itu Marah Bahkan marah Dengan perbuatan itu Tapi Marahnya itu Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Karena ini Melanggar Perbuatan yang baik Pertama itu Yang kedua Menyelesaikan Kemungkaran itu Itu dengan cara Yang benar Tadi itu Hikmah wal ma'udatil Dengan cara yang benar Kalau dia melihat Sesuatu yang tidak baik Itu marah Kemudian dia mencaci orang itu Ya berarti itu salah Nah Nabi Muhammad S.A.W. itu disebutkan Dalam riwayat Kalau istrinya Atau ada orang siapapun Merampas haknya Nabi tidak pernah marah Tapi kalau orang Merampas hak Allah Subhanahu wa ta'ala Melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi akan berubah Wajahnya menjadi Merah Marah Jadi Nabi itu Kalau marah Tidak mengeluarkan Kata-kata kotor Tapi terlihat Kecemburuan Di dalam hatinya itu Sampai tampak Di wajahnya Menunjukkan Dia tidak suka Regen merah terus Wajahnya Kalau ini saya Lagi ada Perawatan Jadi Marah Asalkan Tentang hal-hal Yang baik Itu harus Orang kalau melihat Sesuatu yang tidak baik Harus tidak suka Tapi tetap Keluarnya jangan marah-marah Dengan cara yang baik Tapi Dalam menghadapi itu Bukan dengan marah-marah Karena kalau dengan marah-marah Tidak akan menyelesaikan Masalah Justru bisa memperburuk Mungkin Iya memperburuk Kalau dia marah Melihat keburukan Kemungkaran Kan dia bukan marah Dengan zatnya Orang itu Tapi marah dengan Kemungkarannya Marah kepada Kemaksiatan Yang merusak orang itu Justru mungkin Karena cinta dia Sama orang itu Pengen nyelamatin Orang itu Jadi baik Sama seperti Seorang bapak Atau seorang ibu Ketika melihat Anaknya malas Marah gak dia? Marah Marah Tapi marahnya Marah cinta Tapi marahnya Ibu dan bapak pun Kan dilarang Sampai memukul Iya Pasti dia Cuma menampakkan saja Wajah tidak suka Memberi pelajaran Kepada anak itu Wah ini perbuatan Yang tidak baik Kita tidak boleh Meridhoi Perbuatan mungkar Oke oke Alhamdulillah Siraman sekali Dari tadi Sudah Gimana? Wah itu kontaksi online Semoga selamat Sampai tujuan Amin Rezekinya lancar Amin Saya sudah mulai Mendoakan ini Amin Alhamdulillah Ini dong Kasih bonus Kan bisa Kan tadi Bukan hanya memaafkan Ngasih kebaikan Saldonya habis Jadi belum bisa Karena saldonya Benar-benar habis Oke berarti Tidak akan marah-marah lagi Insyaallah Tapi kalau misalkan Ada yang berbuat buruk Ya saya Bisa marah ya Cuma dengan cara yang baik Oke Yaudah berarti Habib Hussein Nabil Terima kasih Nasihatnya Soalnya tadi Walaupun bajunya Sudah sama Tapi nasihatnya Masih belum Masih agak mental Nah sekarang Udah insyaallah Gen ya Saya sudah mulai Terima kasih Alhamdulillah Sama-sama Oke Gen ya Udah ya Belum mau Saya juga langsung Mau pamit ini Kebetulan kan Saya Bukan sombong ya Bukan sombong Saya pesan ini dulu deh Halo Assalamualaikum Loh Ya kan saya sudah kasih tau Titiknya pak Kenapa kesono lagi Di titiknya aja Sesuai aplikasi Ya Udah Ya udah Loh Lu marah-marah lagi Marah-marah lagi Baru dikasih tau Nah kan Nggak sadar kan Terusnya telepon lagi deh Assalamualaikum Pak mohon maaf Tadi dibajak Handphone saya Sama seton Sesuai titik aplikasi Apa ya Udah nggak pak Bapak mau keliling-keliling dulu Silahkan pak Bapak mau pulang dulu Jemput sentar Ntar aja nggak apa-apa Ya Oke terima kasih pak Assalamualaikum Waduh Tiga gitu juga Masa dia suruh keliling-keliling dulu Nggak gitu juga Lu nggak marah tapi zolim Bensin abis Ntar itu orang Ini saya telepon lagi nih Lama-lama saya yang disolimin Pasal saya abis Lu makin ribet Ya udah Habib Kita mau selesaikan di luar aja Habib ya insyaallah Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam